Media Belanda bocorkan dua pemain keturunan, STY banggakan perkembangan Timnas Indonesia. Fakta menarik Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sempat teragukan pemain STY banggakan perkembangan Timnas Indonesia. Fakta menarik datang dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong, bicara tentang sepak bola di tanah air. Sebagaimana diketahui, Sintayong sudah hampir 4 tahun ditujuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Datang dalam kondisi skuad Garuda yang kurang baik, pelatih asa Korea Selatan tersebut sukses membawa perubahan yang masif. Salah satu buktinya adalah dengan membuat Indonesia saat ini berada di peringkat ke-134 klasemen FIFA. Dimana sebelum Sintayong datang, posisi Indonesia bahkan ada di ranking 173 FIFA. Meski butuh waktu, sejauh ini perkembangan performa Indonesia terus meningkat. Sintayong menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang besar. Bahkan ada lebih dari 270 jiwa masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat tanah air memiliki potensi yang besar. Pelatih berusia 53 tahun ini pun melanjutkan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80% menyukai sepak bola. Sepak bola sendiri merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer di tandah air. Bahkan mereka memberikan dukungan pada klub lokal di daerahnya masing-masing. Meski jadi negara yang gila bola, kondisi bola sepak di Indonesia sempat kurang meyakinkan. Saat dia datang, banyak hal yang harus diperbaiki demi menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Faktanya Indonesia memiliki populasi secara resmi ada sekitar 270 juta. Tetapi penggemar sepak bola mencapai sekitar 80%. Melambat banyak sebelum sekarang ini, tetapi sekarang pembinaan kami mulai membaik. Kata Sintayong dilansi dari lama JTBC Entertainment. Pelan kondisi ini pun semakin membaik dan bisa dilihat saat ini mulai banyak bergembang. Tidak hanya pemain, staf pelatih tim Nas Indonesia juga meningkat sejak awal. Dia menjabat sebagai juru taktik squad Garuda. Fakta menarik Piala Asia U23 2024 Pertama, Garuda Muda jadi debutan. Tim Nas Indonesia U23 menjadi satu-satunya kontestan debut di Piala Asia U23 2024. Sejak ajak itu diperkenalkan pada 2013, tim Merah Putih tidak pernah lolos. Keputaran final lantaran selalu kandas pada babak kualifikasi. Dari 16 tim yang berlagak di Piala Asia U23 2024, armada Sintayong itu tergabung di grup A bersama tim Nas Qatar U23, tim Nas Australia U23, dan tim Nas Yordania U23. Kedua, tiket menuju Olimpiade. Piala Asia U23 2024 sekaligus menjadi kualifikasi Asia untuk coba olahraga sepak bola di Olimpiade Paris 2024. Juara, runner-up, serta peringkat ketiga akan otomatis berlagak di ibu kota Perancis. Sementara tim penghuni posisi keempat harus melakukan di playoff melawan tim dari Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CEL untuk memperaputkan tiket ke Olimpiade 2024. Show ini sudah ada 12 tim yang memastikan diri lolos keputaran final Olimpiade 2024 Paris. Di antaranya adalah Argentina, Maraguay, Amerika Serikat, Republik Dominika, dan Spanyol. Kemudian Israel, Ukraina, Maroko, Mesir, Mali, Selandia Baru, serta tuan rumah Perancis. Tiga, juara berbeda. Sepanjang sejarah, penyelenggaraan Piala Asia U23 tercatat ada lima negara berbeda yang pernah menjadi juara. Jawaran di edisi pertama pada 2013 adalah Iran. Saat itu, Singa Mesopotamia menang tipis 1-0 atas Arab Saudi di final. Kemudian pada edisi selanjutnya atau pada 2016, kiliran Jepang yang mengangkat trofi. Skot muda Samurai Biru mengkandaskan Korea Selatan dengan skor tipis 3-2 di final. Jawaran pada tiga edisi berikutnya masing-masing menjadi milik Uzbekistan pada 2018, kemudian Korea Selatan pada 2020, dan Arab Saudi di edisi terkini yakni 2022. Peluang back 100 miliar rupiah bela timnas Indonesia, media Belanda beri bocoran. Kabar menarik datang dari pemimpin redaksi media Belanda, football premier yang bernama Danny Van Laar, menjelaskan peluang Kevin Dix dan Miss Hilgers membela timnas Indonesia. Sebagai kemana diketahui, Kevin Dix dan Miss Hilgers merupakan dua nama pemain keturunan yang sudah tidak asing dirumorkan bakal menjalani proses naturalisasi. Keduanya sempat masuk bidikan Sintayong. Akan tetapi keduanya belum mendapatkan restu dari orang tua untuk membela skot Garuda. Menariknya, kini kembali muncul rumor keduanya bakal diproses naturalisasi lagi. Hal tersebut dibocorkan oleh Danny Van Laar, yang merupakan pemimpin redaksi football premier kepada Instagram at Football Abroad Indonesia. Saya akan mengontaknya untuk mengundang Miss Hilgers dan Dix ke podcast, tapi saya akan jujur kepadamu. Saya pikir Miss Hilgers masih berharap membela Belanda. Miss masih mengincar Belanda, tapi kita punya back yang bagus sekarang. Jadi mungkin dia akan memilih Indonesia untuk masa depan. Tapi saya berpikir Miss masih akan membutuhkan waktu. Ucap Van Laar Berbeda dengan Miss Hilgers, Kevin Dix disebut lebih gampang untuk dibujuk membela skot Garuda. Sebab dikatakan hasratnya memperkuat Belanda sudah tidak ada. Dix adalah pilihan bagus untuk Indonesia. Belanda sudah tidak ada dalam pikirannya, dan itu mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan tentang Indonesia. Tegas Van Laar Jika Kevin Dix dan Miss Hilgers bisa diproses naturalisasinya, maka kekuatan skot Garuda akan semakin bertambah. Diketahui Kevin Dix merupakan pemain yang berpengalaman di Liga Champions. Sedangkan Miss Hilgers adalah back muda yang kini punya harga pasar sebesar Rp 104,29 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!